Halo semuanya, disini kita akan mereview sebuah buku yang berjudul pelancaranya Ketutupan Kartini dan saya sebagai narator, adakah nama saya Nyaman Widjaya dan adakah saya yang membawakan atau mereview sebuah buku ini Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadesa Tianti, saya dari Fakultas Keguruan dan Keguruan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Bandar Lampung, NPM 1969-0517-2019 Jadi, kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Gelap Terang Kehidupan Kartini Jadi, buku ini merupakan sebuah buku biografi di mana di dalamnya akan menceritakan kehidupan Kartini secara lengkap Buku ini dirangkap oleh 148 halaman dan terdiri dari 7 bangku Buku ini telah mengalami 6 kali cetakan, yang pertama yaitu pada September 2013 dan sekarang September 2019 Buku ini diterbitkan oleh Terpustakaan Dramedika dan diterbitkan oleh PT Iwana Oke kawan, sebelum dia melanjutkan review buku ini Lebih baik kita letakkan dulu ini Apa sih yang membuat dia tertarik untuk membaca buku ini? Kan tentu sajalah kalau dia bacainya, pasti ada yang tertariknya dong Kalau tidak, gak mungkin dia dibaca Oke, kita tandakan saja pendengar sumber yang Oke Baik, pertanyaannya adalah kenapa saya tertarik untuk mereview buku ini? Ya Yaitu alasannya pertama yaitu ketika saya melihat sampul buku ini Menurut saya ini sampulnya sangat simpel tetapi menarik Dapat kita lihat bahwa sampul ini terdiri dari 2 kombinasi warna Yaitu warna ungu dan warna putih Dengan menambahkan sosok part ini dan foto-foto perjalanan hidup part ini Seolah-olah mampu menggambarkan bagaimana isi dari buku ini tersebut Selain itu juga buku ini dilengkapi oleh gambar, bagan, dan penggalan penggalan surat part ini Sehingga dengan adanya aksen-aksen tersebut Kita bisa lebih memahami isi bacaan tersebut Hal menarik lainnya adalah dari segi penulis Penulisan dan bahasa menurut saya ini sangat simpel dan sederhana Sehingga sudah dipahami oleh semua kalangan Baik itu kalangan dewasa, anak-anak, maupun remaja Seperti itu juga wawah-wawah yang memilih buku ini Sekarang kita tanya nih, isi dalam buku ini apa sih? Ayo kita tanyakan aja kodenah semuanya, silakan Jadi isi dari buku ini yaitu berisi perjalanan hidup part ini Yang cukup singkat Mulai dari awal kehidupan part ini Kejiwaan part ini yang sempat tergoncang Hingga detik-detik akhir hidup part ini Jadi part ini ini adalah seorang anak bangsawan Tetapi sebagai anak bangsawan tentu saja namanya hidup pasti memiliki masalah Nah masalah terbesar dalam hidupnya adalah ketika dia berusia 12 tahun Pada usia 12 tahun itu dia harus memutuskan untuk tidak sekolah lagi Dan harus dipinggit oleh ayahnya Hingga detik-detik akhir hidup part ini yaitu hanya berusia 25 tahun Ketika dia melahirkan anak pertamanya Semua cerita tersebut lengkap diceritakan dalam buku ini Selanjutnya nih, kita tanya kepada Mbak Sumpah Bagian mana sih yang anda sukai dalam bab yang anda baca buku ini? Coba tewaskan kepada saya atau keakan yang lainnya? Baik, bagian atau bab yang paling saya sukai atau yang terfavorit bagi saya adalah Bab ke 5 yaitu Terjepi Cinta, Impian, dan Akundan Jadi di bab ke 5 ini kita bisa lihat bahwa ada sebuah bagian yang menurut saya sangat menarik Dan saya tidak akan pernah bosan untuk melihatnya Karena mulai dari desainnya, penataan kata-katanya ini sangat bagus dan sangat tertata rapi seperti itu Jadi di sini kita bisa sebut sebagai ringkasan Karena di dalam satu lembar ini kita dapat mengetahui dari awal part ini lah hingga kematian kartu itu Kita bisa lihat di sini Jadi di sini lengkap sekali Seperti ada banggan-banggan kart ini atau sisilah keluarga kart ini Surat-surat kart ini dan teman pena kart ini Jadi di bagian-bagian ini pun lengkap sekali Mulai dari ayah kart ini, suami kart ini, hingga anak kart ini yang pertama Dan di dalam lembar ini juga kita bisa menemukan surat-surat asli kart ini Tulisan asli tangan kart ini dan tanggal-tanggal pembuatan surat itu sendiri Serta kita juga dapat menemukan teman-teman pena kart ini yang dari Belanda Jadi kart ini ini merupakan sebuah wanita yang cukup pintar untuk memilih teman Dia adalah seseorang yang modern tetapi tidak tahu pada adat Sehingga dia memiliki teman-teman memang dari Belanda Sehat ini dipinggit pun di sini ceritakan Jadi dia menjelaskan bagaimana yang dia sukai kita Sekarang kita tanya lagi nih Kekurangan dan kelebihan di dalam buku ini Semuanya pasti ada dong Kekurangan dan kelebihan Mari kita tanya saja pada orang yang menerima buku ini Silahkan jelaskan bagaimana kita orang Baik, segala suatu objek itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan dong Ya Jadi, termasuk buku ini juga Buku belakang hidup saat ini Jadi menurut saya Buku ini memiliki kekurangan dan kelebihan Menurut saya kekurangan dari buku ini adalah terletak pada sambungnya Jadi dapat kita lihat bahwa sambung ini Simpel sekali ya Hanya memiliki dua kombinasi warna Yaitu warna ungu dan warna putih Jadi mungkin sebagian orang ketika melihat buku ini Kurang tertarik untuk membacanya Karena dari sambungnya saja tidak menarik seperti itu Terus kelebihan dari buku ini Menurut saya yaitu terletak pada ukuran burusnya Jadi dapat kita lihat di sini Ini ukuran burusnya menurut saya itu sangat pas Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil Sehingga kita bisa menikmati bacaan itu sendiri Tanpa terlalu melihat ke objek ukuran burusnya Selanjutnya yaitu dari segi penulisan bahasa Menurut saya jika Anda membacanya Menurut saya sih dari segi bahasanya ini sangat sederhana Dan mudah dipahami seperti itu Jadi buku ini juga dilengkapi gambar-gambar Jadi dapat kita lihat bahwa buku ini itu setiap lembarnya memiliki banyak sekali gambar-gambar seperti ini Jadi ketika kita membacanya dari bab ke bab atau dari lembar-lembar Kita itu tidak bosan Karena setiap lembar dari buku ini itu dilengkapi gambar Dan gambar itu itu merupakan gambar asli dari kakimi itu sendiri Bukanlah gambar dari kuota yang lain atau lukisan yang lain Seperti itu Ternyata buku sebagusnya juga memiliki kekurangan dan kelebihan ya Oke Sebelum kita menonton Review ini Atau pertanyaan terakhir ini Buat jadi orang yang review buku ini Apa itu? Yaitu pertanyaannya itu Apa ya? Kesimpulan dan harapan dia kedepannya itu apa sih tentang buku ini? Kita tanyakan aja nih Badan langsung untuk kita Jelaskan dong Jadi kesimpulan atau harapan teman-teman dari saya yang review adalah Kesimpulannya adalah Bahwa buku ini sangat recommended banget buat kalian yang suka membaca buku biografi Atau ingin mengenal lebih dalam pahlawan-pahlawan Terutama tentang hati ini Buku ini tuh karena sangat lengkap sekali Jadi buku ini tuh sangat lengkap Dan rekomendasi banget buat kalian yang ingin membacanya Dan buku ini dapat kalian beli di Gramedia Bandar Langung Seharga Rp60.000 Jadi cukup murah sekali kan? Dan harapan saya yaitu kepada generasi Buddha Mari tingkatkan budaya kalian untuk membaca Dimulai dari membaca-membaca buku biografi seperti ini Karena suatu bangsa yang besar adalah suatu bangsa yang tidak melupakan sejarahnya Sejarahnya yaitu dari pahlawan-pahlawan kita sendiri Seperti itu Hanya itu saja makanya dari saya Jika ada salah kata saya minta maaf Dan saya sebagai Rina Rasubar Jika ada penyampaian saya yang kurang tepat saya juga minta maaf Dan kami akhiri Kami ucapkan terima kasih Bye Bye